Makanya saya sampaikan beliau harus hadir hari ini, tadinya agak berhalangan, saya bilang kalau Menko yang paling tajir datang, nanti simbolnya jadi kurang baik. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Sobat 051 sama, kembali lagi bersama dengan kami untuk melas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Total kekayaan LBP sebesar 745 miliar rupiah, Menko paling tajir versi Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpancaitan sebagai Menko paling tajir. Ia bahkan mengungkapkan pembayaran pajak penghasilan Luhut mencapai 35 persen. Lalu setajir apakah Luhut? Menelusuri dari situs elhkpn.kpk.go.id selasa 8 Maret, Luhut tercatat memiliki total kekayaan senilai 745,18 miliar rupiah. Nilai kekayaan itu meningkat setelah Luhut kembali menjabat sebagai Menko bidang kemaritiman dan investasi di periode kedua pemerintahan Jokowi-Dodo. Total kekayaan yang dilaporkan pada 24 Maret 2021 itu terdiri dari tanah dan juga banungunan senilai 244,01 miliar rupiah, serta alat transportasi dan mesin senilai 2,48 miliar rupiah. Selain itu ada juga harta berkirak lainnya senilai 3,38 miliar rupiah, surat berharga senilai 106,16 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 194 miliar rupiah, dan terakhir harta lainnya senilai 207,12 miliar rupiah. Namun dalam laporan itu, Luhut juga tercatat memiliki utang senilai 12 miliar rupiah. Sebagai informasi, Luhut terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 19 Juni 2015. Ketika itu, ia menjabat sebagai Kepala Staff Kepresidenan KSP dan memiliki harta sekitar 660 miliar rupiah. Luhut juga pernah melaporkan hartanya pada tahun 2001. Saat itu hartanya hanya berjumlah sekitar 7,1 miliar rupiah atau 295,49 USD. Kekayaan itu dipeloreh dari giro dan juga kas 4,6 miliar rupiah, dan 295 USD, 4 mobil seharga 795 juta rupiah, logam mulia 250 juta rupiah, serta tanah dan bangunan sekitar 1,4 miliar rupiah. Terungkap gurita bisnis tambang Luhut hingga Putra Jokowi. Koalisi Bersikahan Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan juga pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan. Merah Johansyah dari jaringan advokasi tambang atau jatah mengatakan, sedikitnya ada 17 nama elit politik yang 6 diantaranya adalah merupakan jenderal TNI tinggi. Dari 17 aktor sosok politically exposed person tersebut, 6 diantaranya memiliki background militer, purnawerawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. 4 diantaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko. Kata Merah dalam diskusi virtual Jumat 8 Oktober. Nama militer ditambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. Ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buwana Inti Energi dan juga PT Toba Sejahtera milik Luhut. Nama kedua adalah letnan jenderal TNI purnawerawan Hadi Sumardi dan jenderal purnawerawan Fahrul Rozi, eksmenteri agama yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian ada pula Jusman Shafi'i Jamal, eksmenteri perhubungan yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabus Sejahtera, PT Toba Sejahtera dan juga PT Kutei Energi. Lalu ada letnan purnawerawan Eko Wirakmoko yang pernah menjabat sebagai Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit partai Gokar dan juga Sekjen Cakra 19, yaitu tim sukses Jokowi, dan namanya terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi. Selanjutnya adalah jenderal Purnairan Sunaidi Marasabesi, kepala dari staf umum ABRI tahun 2000-an yang menjabat sebagai direktur Kutei Energi, dan juga presiden direktur utama TMU di Kalimantan Timur. Kemudian Arthur Mangaratua Ebenezer Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtera mirip Lohut. Pandu Patria Syarir, dia adalah Keperakan Lohut Bin Sarpanjaitan, pengurus kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Asosiasi Pertabangan Batu Barah Indonesia tahun 2012-2018 dan 2018-2021, namanya juga terhubung di PT Toba Barah Sejahtera Energi Utama. Bambang Brojonegoro yaitu mantan Menristek dan mantan Menteri Bapenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Barah Sejahtera milik Lohut. Ada pula nama Arief Budi Sulistio Adik Ipar Presiden Jokowi yang merupakan direktur PT Rakabus Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtera milik Lohut. Mantan komisaris BUMN, PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN, PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri, Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabus Sejahtera. Gurita bisnis tambang PT Rakabus Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarap dan juga Gibran Rakabuming sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabus Sejahtera dan setelah Toba Sejahtera milik Lohut. Merah juga menyebut nama-nama pujabat publik dan militer ini tergabung langsung dengan gurita bisnis tambang Lohut Binsar yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua. Apa yang hubungkan mereka? Aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak bukan hanya di Kaltim tapi juga Papua. Saham Toba Kom Dal Mandiri dan juga tambang Raya Sejahtera seluruhnya juga terhubung dengan PT Toba Sejahtera yang sahamnya terhubung dengan Pak Lohut Panjaitan. Merah juga menegaskan perusahaan tambang ini telah berdampak puruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang. Dia juga mengecam laporan pidanai dilakukan Lohut terhadap aktivis Lokataru Haris Ashar dan kontras Fathia karena tidak terima namanya disebut bermain tambang di Papua. Pemerintah atau kepolisian dan juga aparat hukum untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, Fathia maupun Haris karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua tapi juga di Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara. Nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpancaitan sebagai menko paling tajir. Ia bahkan mengungkapkan pembayaran pajak penghasilan Luhut mencapai 35%. Lalu setajir apakah Luhut? Menelusuri dari situs elhkpn.kpk.go.id selasa 8 Maret, Luhut tercatat memiliki total kekayaan senilai 745,18 miliar rupiah. Nilai kekayaan itu meningkat setelah Luhut kembali menjabat sebagai menko bidang kemaritiman dan investasi di periode kedua pemerintahan Jokowi-Dodo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!